Intro Intro Ini unjukkan ya pak Loh 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 pak 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 Kenapa pak 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 WI WI Bapaknya WI Pak 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 RT Assalamualaikum Kayaknya kena setruk ya bu Ayo gagian gomong rumah sakit Margono Rumah sakit Margono Saiki mis anak pelayanan gue Penyakit setruk bu Sedangannya petruk Gue bisa nanggup BPJS Ibunya rasa khawatir BPJS nya pulang sakit pemerintah Sakit tinggi Intro Selamat pagi Dengan IBDRAS IBD Margono Skario Ada yang bisa dibantu pak Selamat pagi rumah sakit Margono Gimana pak Tetangga saya tiba-tiba Tangan sama kaki kanannya Tidak bisa digerakkan dok Terus bicaranya juga pelo Pak saya cari dulu ya pak Nama pasiennya siapa pak Nama pasiennya siapa pak Nama pasiennya pak Turkiman Alamatnya gimana pak Alamatnya di Kalibagor dok Lalu saya tadi kelemahan Anggota gerak kanan Iya dok Waktu berjadinya kira-kira Berapa jam yang lalu pak Belum ada setengah jam yang lalu lah dok Kalau rumah pasien kira-kira Kalau ke IBD Margono Waktu tempuhnya berapa jam pak Kira-kira pak Tidak sampai 30 menit Sudah sampai dok Kita Segera pasiennya dibawa ke IBD Rumah sakit Margono ya pak ya Nanti kami siapkan tempat Siap dok Siap Terima kasih dokter Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jemuk konsul ini ada pasien atas nama Tuan Turkiman datang dengan keluhan kelemahan anggota gerak kanan dan bicara perwo konsepnya sejak satu jam yang lalu dok Untuk trombolitik aman ya Aman dok Tolong disiapkan trombolitik nanti saya pantau kembali ke IBD Baik dok siap dok kami siapkan untuk trombolisis dok, waktunya misalnya masih cukup Bu untuk dilakukan trombolisis trombolisis itu jadi pasiennya nanti diberikan obat melalui infus diberikan selama satu jam tujuannya untuk memecah sumbatan di mulut darah otak, harapannya kalau sumbatan sudah pecah kondisi pasien lebih baik gimana sudah jalan trombolisisnya? sudah jalan dok, ini kondisi pasien juga stabil dok kita observasi selanjutnya di HCU selama 24 jam Bapak coba angkat tangannya ke atas berarti kondisinya sudah membaik ya dok? betul, kondisi Bapak sudah membaik, tapi akan terus kita pantau sampai 24 jam ke depan Alhamdulillah kondisi Bapak ini sudah membaik, jadi hari ini Bapak saya rencanakan untuk pulang apabila Bapak mengalami keluhan yang sama seperti pada saat awal masuk kemarin Bapak harus segera dibawa ke rumah sakit karena semakin cepat dibawa ke rumah sakit, semakin cepat pengobatan dan semakin cepat juga kesembuhan yang Bapak akan alami Alhamdulillah terima kasih dokter terima kasih seperti kita ketahui bersama bahwa struk merupakan penyebab kematian tertinggi dan penyebab utama kecacatan dan hanya sekitar 10% dari penderita struk yang dapat sembuh sempurna dan selebihnya akan mengalami kecacatan baik cacat ringan, sedang maupun cacat yang berat untuk penderita struk non hemorrhagic yang onset waktunya kurang dari 6 jam maka dapat dilakukan pemberian obat kromolitik melalui infus intravena dan semakin cepat pasien datang ke rumah sakit maka akan mendapatkan pengobatan yang lebih cepat dan harapannya angka kesembuhannya akan lebih cepat oleh karena itu kepada masyarakat apabila menemukan keluarga kita mengalami kejala struk seperti kelemahan angkota gerak, mulut mencong, sulit berbicara mohon untuk segera datang ke rumah sakit kurang dari 4,5 jam ingat bahwa struk dapat diobati semakin cepat pasien datang ke rumah sakit semakin cepat kita memberikan pengobatan maka angka kesembuhannya akan lebih tinggi salam sehat untuk semuanya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh